Intro Siksa neraka menjadi balasan bagi orang-orang yang kafir dan durhaka kepada Allah SWT Neraka dibagi menjadi delapan tingkatan, salah satunya adalah neraka jahadam Orang yang terhindar dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke surga merupakan seberuntungnya orang Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis nabi yang dinukil dari Abu Hurairah berikut hadisnya Yang artinya kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh Rasulullah SAW lantas bertanya Taukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Rasulullah SAW kemudian menjelaskan Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini Hadis Riwayat Muslim Mendengar kata neraka Anar Pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas Secara bahasa Anar berarti api Keadaan neraka adalah kebalikannya surga yang penuh dengan kenikmatan Di surga tidak ada darita dan kesusahan Maka sebaliknya neraka menjadi seburuk-buruk tempat dan penderitaan Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya hingga tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka tersebut Yazid Arashi dalam sebuah riwayat yang disampaikan dari Anas bin Malik Menggambarkan momen langkah di mana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah pada suatu waktu yang tidak biasa Dengan ekspresi wajah yang teramat berbeda dari biasanya Rasulullah SAW dengan penuh kearifan bertanya kepada Jibril tentang perbedaan yang terlihat itu Ingin memahami makna dibalik perubahan tersebut Dalam jawabannya Jibril mengungkapkan kedatangan yang terkait dengan perintah Allah Untuk menyalakan api neraka pada waktu yang tidak lazim Penjelasannya mengungkapkan kebesaran dan keagungan Allah Serta memberikan pemahaman tentang betapa dahsyatnya siksaan Yang menanti di akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman Bergerak oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami lebih dalam Rasulullah meminta Jibril untuk menggambarkan keadaan neraka kepadanya Dengan kata-kata yang penuh makna Jibril menjelaskan bagaimana makna itu diciptakan oleh Allah Api yang menyala selama seribu tahun Warnanya yang pekat hitam Dan nyala yang tak pernah padam Mengaspirasikan keadaan siksaan yang menunggu bagi orang-orang Yang melakukan kejahatan Jibril menyampaikan dengan tegas Bahwa kehangatan neraka begitu besar Sehingga jika lubang sekecil jarum pun terbentuk di dalamnya Akan cukup untuk membakar seluruh penghuni dunia Ungkapan ini menggambarkan kebesaran Allah Dan kekuatan siksaannya Serta memperkuat keyakinan Rasulullah sebagai otusannya Yang membawa kebenaran kepada umat manusia Jika kita membayangkan bahwasannya baju penghuni neraka Digantung di antara langit dan bumi Maka kengerian yang menyertainya akan mencapai dimensi yang luar biasa Bukankah kita dapat membayangkan Bahwa aroma busuk yang menguar dan hawa panas yang menggelora Dari pakaian itu akan sangatlah kuat Sehingga bisa menyebabkan semua penghuni dunia mati Ini bukanlah gambaran semata Melainkan sebuah pengingat akan kekuatan siksaan yang menanti di neraka Sebuah penghinaan bagi mereka yang mengabaikan kebenaran Dan seandainya salah rambut dari mata rantai neraka Yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Diletakkan di puncak gunung Betapa dahsyatnya Bumi sampai kedalamannya Akan meleleh oleh kepanasannya Ini adalah ilustrasi Tentang betapa hebatnya api neraka Yang diciptakan Allah Sebagai hukuman bagi orang-orang yang menentangnya Selanjutnya Bayangkan jika seseorang disiksa di ujung barat dunia ini Betapa mengerikannya Bahwa orang yang berada di ujung timur Akan merasakan panasnya neraka Bahkan tanpa adanya hubungan fisik langsung Ini menggambarkan luasnya pengaruh Dan kekuatan siksaan neraka Yang tidak terbatas oleh batas geografis Atau jarak fisik Neraka memiliki tujuh pintu Setiap pintunya terbuka untuk laki-laki dan perempuan Ini adalah gambaran yang menakutkan Tentang betapa luasnya akses masuk ke dalam neraka Bagi mereka yang melakukan kejahatan Jarak antara pintu-pintu itu sangatlah besar Bahkan sejauh perjalanan selama tujuh puluh tahun Pintu yang berada di bawah Lebih panas hingga tujuh puluh kali lipat Dari yang berada di atasnya Menggambarkan tingkat kebedahan yang berbeda-beda Bagi para penghuni neraka Ketika musuh-musuh Allah diseret ke dalam neraka Mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah Dengan membawa rantai dan belenggu Rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka Dan keluar dari dubur mereka Sementara tangan kiri mereka Dibelenggu dengan leher mereka Dan tangan kanan mereka Dimasukkan ke dalam dada mereka Hingga menembus ke bahu Ini adalah gambaran Tentang betapa menyiksa dan mengerikannya Siksaan yang menanti bagi para pelanggar aturan Allah Setiap orang yang melakukan kezaliman Akan dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama Diseret dengan wajah tersungkur Dan dipukul oleh malaikat dengan palu setiap kali Mereka berusaha keluar dari neraka Karena kesengsaraan yang mereka alami Ini adalah peringatan yang menakutkan Tentang betapa tidak ada jalan keluar Dari siksaan Yang telah ditetapkan bagi para pelanggar hukumnya Rasulullah dalam kearifan dan ketakwaannya Menanyakan kepada Jibril Mengenai penghuni dari masing-masing pintu neraka Jibril dengan pengetahuannya yang mendalam Memberikan jawaban yang menjelaskan esensi Dari setiap pintu neraka tersebut Pertama-tama Jibril menjelaskan Bahwa pintu yang paling bawah dinamakan Hawiyah Hawiyah adalah pintu neraka yang paling dasar Yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang munafik Orang-orang kafir dan bahkan termasuk keluarga Fir'aun Ini adalah tempat yang paling mengerikan di dalam neraka Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah Quran Surat Al-Quriyah ayat 9 Kemudian Jibril menjelaskan Bahwa pintu kedua dinamakan Jahim Jahim merupakan tingkatan ke-6 dari neraka Yang berada di atas Hawiyah Di dalam Jahim terdapat orang-orang musrik Yang menyukurkan Allah Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan Neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas Kepada orang-orang yang sesat Quran Surat Ashura ayat 91 Selanjutnya Jibril mengungkapkan Bahwa pintu ketiga dinamakan Sakar Tempat tinggal bagi orang-orang sabi'i Sakar merupakan tingkatan ke-5 dari neraka Di dalam pintu ini terdapat orang-orang yang menyembah berhala Atau patung-patung yang mereka buat sendiri Sebagai penghinaan terhadap keesaan Allah Tingkatan pintu-pintu neraka Memberikan gambaran tentang kompleksitas Dan kedahsyatan siksaan yang menanti di alam akhirat Setiap pintu tersebut adalah cerminan Dari tingkat kefasikan dan kesesatan yang berbeda Serta merupakan destinasi akhir bagi mereka Yang menentang kebenaran Pintu berikutnya adalah hukumah Tempat bagi orang-orang Yahudi Allah menentang mereka dengan pertanyaan yang tajam Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakar? Al-Quran Surat Al-Mu Datsir ayat 42 Menyatakan secara tegas tentang keputusan yang mereka buat Yang mengarahkan mereka ke dalam neraka Laza, pintu berikutnya Merupakan tempat bagi iblis dan pengikutnya Serta orang-orang yang terbujuk oleh tipu daya mereka Di dalamnya mereka akan mengalami siksaan yang kekal bersama-sama Sebagai konsekuensi dari kekufuran dan kesesatan yang mereka anun Setiap pintu neraka adalah bagian dari sistem yang ditakdirkan Allah Sebagai balasan bagi perbuatan manusia Masing-masing tingkatan menyediakan gambarannya menakutkan Tentang apa yang menanti bagi mereka Yang menolak untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya Ini adalah peringatan yang serius bagi kita semua Untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran Dan menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh Pada tingkatan ketiga neraka terdapat pintu yang ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikut mereka Pintu ini dikenal dengan hutama Yang merupakan tempat yang lebih tinggi daripada pintu neraka Laza yang dihuni oleh para iblis Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hutama adalah api yang disediakan olehnya Dan dinyalakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa Taukah kamu apa neraka hutama? Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan Al-Quran Surat Al-Humaza ayat 5-6 Selanjutnya pada tingkatan ke-6 neraka Terdapat pintu yang disebut Sing Tempat bagi orang-orang Nasrani dan pengikut-pengikut mereka Pintu ini berada di atas hutama dan Allah menggambarkan bagaimana mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Sebagai hukuman atas perbuatan mereka Dia akan memasuki neraka sair yang menyala-nyala Al-Quran Surat Al-Insikog ayat 12 Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril mengenai penghuni pintu yang ke-7 Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah Namun atas pertanyaan Rasulullah Jibril akhirnya menjelaskan Bahwa pintu ke-7 ini dinamakan Jihana Yang merupakan pintu neraka yang paling atas atau yang pertama Di dalamnya terdapat umat manusia yang melakukan dosa-dosa besar Dan tidak bertobat sampai akhir hayat mereka Setiap pintu neraka memiliki penghuninya sendiri Masing-masing mencerminkan tingkat kefasikan dan kesesatan yang berbeda Ini adalah peringatan bagi manusia agar senantiasa taat kepada Allah Dan menjauhi perbuatan dosa Kita harus mengambil pelajaran dari penggambaran ini Untuk selalu berusaha menjalankan kehidupan yang benar Dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah Kejadian itu menyisakan kesedihan yang mendalam Bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya Rasulullah setelah mendengar penjelasan dari Jibril Mengenai penghunin neraka Mengalami pingsan yang begitu parah Sehingga ia jatuh tak sadarkan diri Jibril dengan lembut meletakkan kepala Rasulullah di pangkuanya Menunggu hingga beliau kembali sadar Saat Salman Al-Farisi datang dan bertanya Apakah ia bisa bertemu dengan junjungannya Rasulullah yang masih dalam keadaan lemah dan penuh kesedihan Tidak dapat memberikan jawaban Ketidakhadiran jawaban Membuat Salman dan para sahabat yang hadir Merasa hampa dan pilu Mereka menangis tanpa henti Terhanyut dalam lara yang begitu mendalam Dalam keadaan yang penuh keberdihan Rasulullah bersabda dengan suara gemetar Betapa besar cobaan yang menimpa aku Dan aku merasa sangat sedih Bahwa di antara umatku ada yang akan masuk neraka Saat ditanya mengenai siapa yang dimaksud dengan umatnya yang akan masuk neraka Rasulullah menjawab dengan tegas Benar Yaitu umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar Kesedihan yang menyelimuti Rasulullah dan para sahabatnya begitu mendalam Hingga air mata mereka pun tak berhenti mengalir Bahkan Jibril, malaikat mulia yang menyampaikan wahyu dari Allah Ikut menangis bersama mereka Rasulullah kemudian mengundurkan diri ke rumahnya Menyandiri dalam kesedihannya Ianya keluar dari rumah jika hendak melaksanakan sholat Dan dalam setiap sujudnya Beliau menangis dengan penuh kerendaan hati Merendahkan diri kepada Allah Ta'ala Memohon ampunan dan rahmatnya Ini adalah momen yang menggambarkan kepedulian dan kecintaan Rasulullah kepada umatnya Serta kesungguhannya dalam beribadah dan merendahkan diri di hadapan Allah Pada hari yang ketiga setelah kejadian tragis itu Abu Bakar sahabat yang setia Datang ke rumah Rasulullah Dengan hati yang penuh cemas dan rasa hormat yang mendalam Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Assalamualaikum ya ahlil bayitur rahmah Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya Abu Bakar pun tidak dapat menahan tangisnya Air matanya mengalir deras sampai ia meratapi kehampaan Yang terasa begitu menyiksa Tidak lama kemudian Umar bin Khattab Sahabat yang tegar Juga datang ke rumah Rasulullah Dengan suara yang penuh getir dan hati yang hancur ia berkata Assalamualaikum ya ahlil bayitur rahmah Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun seperti sebelumnya Tidak ada jawaban yang terdengar Umar pun terhanyut dalam kesedihan yang mendalam Air matanya tidak bisa ia tahan lagi Tersuduh seduh di hadapan pintu rumah Rasulullah Melihat dua sahabat yang dicintainya menangis dengan sedih Salman Al-Farizi Sahabat yang bijaksana bangkit Dan mendatangi rumah Fatimah putri Rasulullah Dengan hati yang penuh kepedulian Ia berdiri di depan pintu dan menyabah Fatimah Assalamualaikum wahai putri Rasulullah Namun saat itu juga Tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam rumah Salman pun merasa pilu dan bingung Dalam kebingungannya Salman berbicara kepada Fatimah Wahai putri Rasulullah Dalam beberapa hari terakhir ini Rasulullah tampak suka menyendiri Beliau tidak pernah keluar rumah kecuali untuk melaksanakan sholat Beliau juga tidak pernah berbicara Dan tidak mengizinkan siapapun Untuk masuk ke dalam rumahnya Fatimah yang mendengar penuturan Salman Berasa bingung dan cemas Tanpa ragu Fatimah pun pergi ke rumah ayahnya Di depan pintu rumah Rasulullah Ia mengucapkan salam Dengan suara gemetar Assalamualaikum wahai Rasulullah Saya adalah Fatimah Namun Tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam Dengan hati yang penuh gegelisahan Fatimah mencoba membuka pintu rumah ayahnya Ketika pintu itu dibuka untuk Fatimah Putri yang tercinta Tangisnya pecah sejadi-jadinya Melihat Rasulullah yang pucat pasi Tubuhnya lemah selesu Dan wajahnya sembab karena banyak menangis Membuat hati Fatimah teriris Dengan suara gemetar Dan air mata yang mengalir Ia bertanya kepada ayahnya Wahai Rasulullah Apa yang sedang menimpa dirimu Wahai ayahku Dengan suara yang terenyuh Rasulullah menjawab Wahai Fatimah Jibril datang kepadaku Dan melukiskan keadaan neraka Dia memberitahukan Dia memberitahukan Bahwa pada pintu yang teratas Diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar Itulah yang menyebabkan aku menangis Dan sangat sedih Fatimah dengan penuh kekhawatiran Bertanya lebih lanjut Bagaimana mereka masuk ke dalam neraka itu Rasulullah menjawab dengan sedih Mereka digiring ke neraka oleh malaikat Wajah mereka tidak hitam Mulut mereka tidak disumbat Dan mereka tidak dibelunggu atau dirantai Kemudian Fatimah bertanya lagi Bagaimana kondisi mereka Saat digiring oleh malaikat Rasulullah menjelaskan Laki-laki ditarik jenggotnya Sedangkan perempuan ditarik rambut ubun-ubunnya Banyak diantara umatku yang masih muda Ketika ditarik jenggotnya Berkata Betapa sayang kemudaan dan ketampanan ku Dan banyak diantara umatku yang perempuan Ketika ditarik ke neraka berkata Yah, sungguh aku sangat malu Saat malaikat yang menarik umatku Sampai di neraka dan bertemu dengan Malik Pembelihara neraka Malik bertanya kepada malaikat yang menarik Siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka Wajah mereka tidak hitam Mata mereka tidak biru Mulut mereka tidak disumbat Mereka tidak dibaringkan dengan golongan setan Dan mereka tidak dibelenggu dekat leher mereka Ini adalah gambaran yang menggambarkan penderitaan yang luar biasa di neraka Sebuah peringatan yang menakutkan tentang akibat dari perbuatan dosa besar Malikat itu menjawab dengan suara yang tegas dan lugas Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu Mendengar hal itu, Malik pemelihara neraka Dengan ekspresi keheranan dan kekesalan bertanya kepada mereka Wahai orang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini? Dalam hadis lain disebutkan Bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat Mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad Namun ketika mereka tiba di hadapan Malik Pemelihara neraka Mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad Salam Ini menunjukkan betapa seramnya sosok malaikat Malik Yang membuat mereka lupa akan penghormatan kepada nabi mereka Namun dengan penuh kebanggaan dan keyakinan mereka menjawab Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami Dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan Namun malaikat Malik dengan tegas menegaskan Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad SAW Ketika mereka mendengar nama Muhammad SAW Mereka berteriak dengan penuh keyakinan Kami termasuk umat Muhammad SAW Mereka mengakui dan mengikuti ajaran Muhammad dengan penuh kebanggaan Meskipun ketika itu mereka telah mendapati diri mereka di neraka Mereka tidak pernah melupakan identitas mereka Sebagai bagian dari umat nabi mereka Melihat keberanian mereka Yang berani menyatakan diri sebagai umat Muhammad SAW Malik pun menghadapi mereka dengan pertanyaan yang tajam Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan Untuk mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala Tapi ketika mereka berada di tepi neraka Diserahkan kepada malaikat Zabaniya Mereka tidak berhenti merayu Dengan suara yang penuh kesedihan dan penyesalan Mereka memohon kepada malaikat Malik Wahai Malik Izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami Melihat keadaan mereka yang terluka dan penuh penyesalan Malik pun mengizinkan permintaan mereka Mereka pun menangis dengan begitu dalam Hingga darah mengalir dari mata mereka Namun Malik dengan bijak mencatat Namun Allah kabaiknya Seandainya kamu menangisi nasibmu itu Sewaktu berada di dunia Jika hanya dengan ketakutan akan siksaan Allah Nihcaya kalian tidak akan masuk neraka sekarang ini Setelah memberikan pesan yang tegas namun bijaksana Malik lalu memerintahkan kepada Zabaniya Lebarkanlah mereka ke dalam neraka Ketika mereka dilemparkan ke dalam lautan api neraka Sesaat sebelum terjerumus dalam kobaran api yang menyala-nyala Mereka berseru secara serempak dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka dengan kekuatan kalimat Tauhid tersebut Api neraka langsung padam Menandakan kekuatan iman mereka Yang mengalahkan neraka itu sendiri Peristiwa ini Menjadi pelajaran yang dalam bagi mereka Yang masih hidup di dunia Bahwa sungguh Sangat penting untuk taat kepada Allah Ta'ala Dan menjauhi maksiat Karena di akhirat penyesalan tidak akan lagi bermanfaat Namun kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah Akan menjadi pelindung dan penyelamat Bahkan di hadapan neraka yang paling mengerikan sekalipun Setelah peristiwa yang menggetarkan hati itu Malik pemelihara neraka dengan penuh belas kasihan berbicara kepada api neraka Wahai api sabarlah terhadap mereka Mendengar permohonan malik Api itu menjawab dengan suar yang menderu Bagaimana aku bisa menyambar mereka Sedangkan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Namun malik tidak putus asa Dengan keyakinan yang kokoh Ia berkata lagi kepada api neraka Sambarlah terhadap mereka Tapi api itu kembali merespon Dengan pertanyaan yang serupa Bagaimana aku bisa menyambar mereka Sedangkan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Meskipun demikian Malik tetap tegar dan tegas Ia menjawab dengan penuh keyakinan Benar Namun begitulah perintah Allah Malik sebagai pemelihara neraka Memahami sepenuhnya perintah dan kehendak Allah yang maha kuasa Namun ia juga memerintahkan agar api neraka tidak membakar muka mereka Ia mengetahui bahwa diantara mereka Ada yang begitu tekun dalam sujud kepada Allah Sehingga wajah mereka layak untuk dijaga Ini adalah rahmat dari Allah Yang telah menciptakan neraka jahannam Sebagai tempat yang mengerikan Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran Sesungguhnya ia neraka Menyemburkan bunga api bagikan istana Yang besar dan tinggi Al-Quran Surat Al-Mursalat Ayat 32 Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan bahwa neraka jahannam adalah tempat yang telah diancamkan Pada pengikut-pengikut setan Sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka yang jahat dan durhaka Dengan demikian Peristiwa di neraka Menjadi pengingat bagi kita Akan kebesaran dan keadilan Allah Serta pentingnya taat kepadanya Dan menjauhi perbuatan dosa Dari hadis kutsi Datanglah suatu peringatan yang menggugah Bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat Sedangkan kamu tidak dapat bertahan Dengan panasnya terik matahariku Pesan ini adalah sebuah panggilan untuk merefleksikan Betapa kecilnya ujian dunia Jika dibandingkan dengan siksaan Yang akan menanti di neraka Dilanjutkan dengan penggambaran yang mengerikan Tentang neraka jahannam Taukah kamu Bahwa neraka jahannam itu mempunyai tujuh tingkat Setiap tingkatnya memiliki struktur yang mengerikan Setiap tingkat mempunyai tujuh puluh ribu daerah Kemudian setiap daerah itu terbagi lagi menjadi tujuh puluh ribu kampung Dan setiap kampung memiliki tujuh ibu rumah Setiap rumah memiliki tujuh puluh ribu bilik Dan setiap bilik memiliki tujuh puluh ribu kotak Di bawah setiap kotak terdapat pokok zakum Dan di bawahnya setiap pokok zakum ada pokok zarko Di bawah setiap pokok zarko terdapat tujuh puluh ribu ekor ular Inilah betapa mengerikannya neraka jahannam Setiap ular yang panjangnya mencapai tujuh puluh lima staf Mengandung lautan racun yang hitam pekat Dan di bawah setiap pokok zarko terdapat tujuh puluh ribu rantai Setiap rantai ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat Ini adalah gambarannya mengerikan Yang diungkapkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW Penggambarannya mengerikan ini Begitu menggetarkan hati Rasulullah SAW Sehingga beliau menangis sejadi-jadinya Air matanya mengalir deras Karena beliau bisa merasakan kepedihan Yang begitu dalam bagi setiap orang yang tersesat Kedalam siksaan yang mengerikan di neraka Ini adalah pengingat bagi kita semua Bahwa pentingnya menjauhi maksiat Dan selalu taat kepada perintah Allah Tujuan akhir dari perjalanan manusia Yaitu antara surga dan neraka Surga menjadi tempat yang penuh kenikmatan Untuk orang-orang yang taat kepada Allah Sedangkan neraka akan menjadi tempat siksa di akhirat Yang penuh dengan kesengsaraan Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia ini Mengantarkan kita menuju kebahagiaan Dan keberkahan di akhirat Akhirnya Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan Kepada kita semua Agar Kita dapat terus menjalani hidup Dengan penuh keimanan dan kebaikan Serta dijauhkan dari segala bentuk siksaan di akhirat Dengan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya Dan menjalani perintahnya Semoga kita semua dapat mencapai kebahagiaan abadi di sisinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya Sekian Wassalamualaikum Wr Wb Wb Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!